Tidak cuma di dalam negeri, di Kolombia pemesanan bunga jelang hari Valentine juga meningkat. Nah tidak salah memang karena Kolombia sendiri memang negara produsen bunga terbesar kedua di dunia. Bulan Februari, aktivitas produsen bunga di Kolombia sibuk. Permintaan meningkat untuk hari kasih sayang atau Valentine's Day. Seperti di kebun bunga Faka Tetiva di barat laut kota Bogota. Kegiatannya mulai dari pemetikan hingga pengemasan. Kolombia merupakan eksportir bunga terbesar kedua di dunia. Tak kurang dari 500 juta tangkai bunga terjual untuk menyebut hari kasih sayang tahun ini. 50% de las utilidades del año se generan en un San Valentin. Con una buena tasa de cambio, pues estamos esperando tener un muy buen año. La parte negativa es tenemos un día de San Valentin en domingo, que tradicionalmente es de los días más complicados en ventas. Di benua Amerika, Kolombia produsen bunga terbesar. 78% bunga di benua Amerika datang dari Kolombia. Sebagian lain bunga diproduksi oleh Ecuador dan Mexico. Ayo tinggal tiga hari lagi. Kamu sudah siapkan apa? Bunga apa? Saya mau bunga bang aja. Lebih ampuh kayaknya ya, Kol. Biasanya bunga, coklat itu ampuh ya. Buku juga. Oke lah ya. Oke lah ya.